Kayaknya ini akan ada dua tahap ya, kalau saya lihat ya. Tahap pertama tahun 2022, itu sampai akhir tahun mungkin overall kenaikan suku bunga 50 basis point. Lalu kemudian di tahun depan, di kuartal 1, saya kira akan naik lagi 50 basis point. Jadi total 1 persen ya, kenaikan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga juga utamanya untuk meredam dampak inflasi lah, kira-kira begitu. Ya, dengan kenaikan yang Anda perkirakan untuk Bank Indonesia, apakah dunia usaha akan mengeram ekspansi karena suku bunga yang naik? Ya, saya kira kalau kita lihat data dari perbankan ya, pertumbuhan kredit kan masih belasan persen ya. Saya kira ini pertumbuhan yang cukup baik gitu. Nah, kalau sekarang kan isunya, apa namanya, kalau dua tahun terakhir kan corona ya, terpukulnya sektoril itu gitu. Nah, sekarang sudah mulai pulih, jadi saya kira sangat sayang kalau ketika ekonomi mulai pulih setelah corona dua tahun, terus kemudian tidak ekspansi ya, justru ini kesempatan memberikan kredit. Saya kira kalau kenaikan 1 persen tidak akan memukul sektoril. Jadi, lebih baik mempertahankan penjaluran kredit gitu, Mbak. Ya, tapi pendanaannya akan mahal ya, Pak, kalau dilakukan normalisasi kebijakan ini? Ya, saya kira mungkin yang impact yang diharapkan dari pelaku usaha mungkin relaksasi dari OJK ya. Karena dua tahun terakhir kan memang dapatkan relaksasi untuk pembayaran bunga gitu ya, dari perbankan gitu ya. Baik jangka waktu yang dipanjangkan maupun tingkat bunga yang dibayarkan yang lebih rendah gitu. Jadi, saya kira untuk mendukung ekspansi ini, relaksasi sebaiknya tetap diberikan ya oleh pihak OJK ya. Karena masih ada kenaikan suku bunga yang 1 persen ini gitu. Lantas bagaimana, Pak, kesiapan sektoril untuk hadapi normalisasi moneter ini? Seberapa kuat sih sektor yang sensitif seperti otomotif dan juga properti menghadapi ini? Daya beli kan juga akan tertekan, Pak. Iya, ini pertanyaan menarik ya. Daya beli akan tertekan ya. Memang kalau kita lihat dampaknya pasti kepertumbuhan ekonomi akan menurun ya. Mungkin sampai setengah persen pertumbuhan ekonomi turun. Nah, untuk meng-counter penurunan ini, konsumsi harus diperkuat gitu ya. Jadi, saya kira ini harus didukung nih penguatan konsumen ya. Karena ada program dari pemerintah minimal yang saya tahu dua ya. Satu yang BALT gitu ya, Bantuan Langsung Tunai, itu untuk 20 juta masyarakat. Lalu kemudian untuk yang subsidi upah untuk 15 juta masyarakat gitu ya. Total-total ada 35 triliun. Nah, ini 35 triliun ini mudah-mudahan bisa minimal meredam ya. Meskipun sifatnya sementara hanya 6 bulan saja gitu. Jadi, ada konsumsi di masyarakat 35 triliun. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu penahan ya pertumbuhan ekonomi gitu. Baik, lantas outlook Anda Pak untuk sektor otomotif dan juga properti. Akankah tertekan atau mulai membaik? Kalau properti dan otomotif harusnya sudah mulai membaik ya. Karena hanteman paling tinggi di sektor otomotif sama properti itu kan karena corona ya. Dan sekarang coronanya sudah mulai pulih gitu. Jadi, harusnya pihak perbankan tetap mensupport ya kredit konsumer ya. Baik KPR maupun multi finance ya. Tapi, yang paling penting juga mudah-mudahan ada relaksasi ya di sektor ini ya dari OJK ya. Lantas sumber dananya dari mana Pak? Kira-kira Pak? Agar perusahaan bisa ekspansi. Sebenarnya kalau kita melihat yang paling utama itu pasti dari perbankan ya. Perbankan dan dari multi finance. Jadi, sumbernya dari loan Pak. Makanya kredit, penyaluran kredit tetap harus dipertahankan tubuh double digit ya. Untuk membantu sektor properti dan otomotif ini Pak. Selain itu juga Pak, sektor perbankan ini juga menjadi sorotan karena dampak normalisasi akan menyedot, likuiditas, belum lagi fasilitas, restrukturisasi kredit yang akan dihilangkan. Bagaimana resiko likuiditas dan kredit bermasalah di tahun 2023? Iya, karena di tahun 2023 ini masih, ibaratnya ada impact ya, 3 bulan lah terutama setelah kenaikan BBM itu akan ada impactnya yang langsung berasa. Jadi, sebaiknya relaksasi tetap dilanjutkan untuk tahun depan gitu. Saya sih menyalankannya demikian ya, untuk membantu sektor perbankan ya. Kredit perbankan Pak, juga sudah tumbuh 11 persenan nih ya, apakah akan berdampak begitu Pak normalisasi kebijakan moneter pada fungsi intermediasi? Ya, kembali lagi. Sekarang ini bank lagi banjir likuiditas dari masyarakat ya. Jadi, kalau kita lihat banjir likuiditas dari masyarakat ini yang bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan kredit perbankan. Jadi, saatnya sudah tidak terlalu hati-hati lah gitu kan. Kalau kemarin mungkin lebih hati-hati karena ada corona ya, 2 tahun terakhir. Tapi, ke depannya saya kira sudah mulai pulih ya. Saya melihat angka dari pertumbuhan GDP di sektor konsumsi ya, itu yang aneka industri makanan dan transportasi sudah mulai meningkat gitu. Jadi, pertumbuhan di sektor ini sebaiknya tetap disokong gitu ya oleh perbankan.